Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangkaraya menggelar rapat koordinasi persiapan akhir penyelenggaraan pemilu tahun 2024 bertempat di ruang rapat PT. Kahrulhei I, Kantor Wali Kota Palangkaraya pada Rabu 7 Februari 2024. Rakor persiapan akhir pemilu tersebut dihadiri pejabat Wali Kota Palangkaraya yang diwakili asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Sahdin Hasan. Kepada sejumlah awak media, Sahdin Hasan mengatakan bahwa rakor tersebut tergabung dalam des pemilu yang akan membahas masukan-masukan tentang persiapan pemilu dari penyelenggara pemilu. Selain itu, kata Sahdin Hasan, dalam rakor tersebut juga menekankan pentingnya menciptakan pemilu dalam situasi yang tertib, aman dan damai, serta mendengarkan masukan atau saran dari semua tim, terutama dari unsur Porkopimda, OPD terkait, dan pihak pemerintah kecamatan hingga kelurahan. Satu, kita mendengarkan masukan, saran, ataupun laporan dari penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, Kota Palangkaraya, supaya tetap perkembangan persiapan secara teknis sesuai dengan tugas dan kelenangannya. Kemudian berikutnya, tentu saja tugas-tugas untuk mensukseskan pemilu dan menciptakan situasi dan kondisi yang tertib, yang aman, yang damai, dan masyarakat bisa nyaman memberikan pilihnya. Sementara itu, Ketua KPU Kota Palangkaraya, Joko Angkoro, mengatakan, terkait logistik pemilu saat ini sudah dalam tahap finalisasi, di mana seluruh logistik pemilu dikemas dengan plastik yang berlapis-lapis guna mengantisipasi kerusakan jika turun hujan pada saat pengiriman, terutama logistik yang akan didistribusikan melalui jalur air. Dari sisi logistik sendiri itu kita kemas 2-3 lapis plastik. Di dalam itu kita kemas plastik, di luar kotak suara itu kita kemas plastik. Terus nanti pada saat pengiriman itu kita pastikan bahwa armada-armada pengiriman itu memiliki terpal penutup agar ketika dalam kondisi pengiriman hujan itu bisa menemang. Untuk kesiapan KPPS sendiri, Joko mengatakan pihaknya telah melaksanakan BIMTEK yang tentunya berkaitan dengan penguatan kapasitas setiap anggota KPPS. Selain itu, anggota KPPS juga telah dilakukan briefing dan training untuk memperkuat kesiapan tugas masing-masing. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.